Intro Nah jadi di video kali ini gue bakalan bikin konten gameplay lagi untuk nunjukin ke kalian Ini tuh ada satu skill karakter yang menurut gue itu pun parah dan banyak orang itu gak tau cuy Jadi saran gue kalo misalkan kalian tuh tau mending dipake aja ya jangan kasih tau ke orang-orang Takutnya banyak yang pake terus ke up itu malah kena unnerve Jadi nama skill karakter ini tuh Luna ya Jadi dia tuh bisa nambahin data file nya itu sebesar 8% Jadi skill karakter ini tuh gak terlalu berasa kalo misalkan kalian tuh gunakan senjata SMG Atau ya kayak ini gak terlalu berasa ya Dia berasanya tuh baru kalo misalkan kita tuh pake senjata yang shot gun-shot kanan Lewat kanan Wah Eh ya Allah kok delay ya Gue resen yang dalam mana ya gue kedokin di dalam ya Market supernya ada disini soalnya cuy Ya Allah matilah gue ya ampun gak bisa ya Mendingan di repap daripada gue mati Ntar dia mau lewat situ Nah ini nge-repap nih dia Gue granat lu ya awas lu ya Hmm mamam Ya masuk dia Ya ampun Ya Allah Kok gue kaku banget ya lama gak bikin konten gameplay ya Gue canggungnya ngomongnya cuy Gue nyari gameplaynya gak usah terlalu bagus-bagus ya Yang penting kalian tuh tau skill karakter ini Bentar ya gue cari chipnya dulu Seharusnya kalo udah pangkat 2 udah lumayan berasa sih Cuma yang lebih OP nya dari skill karakter ini tuh dia nambah retofire nya tuh kayaknya ya Ke semuanya cuy dia nambah di AR Nambah di SMG Nambah di shotgun Jadi berasa banget skill karakter ini tuh OP Cuma banyak orang yang pake lah Jarang ada orang pake Gue baru tau tuh kemarin pas bikin kombinasi skill karakter ya Ntar gue kurang berapa nih Kurang 1 udah tuh ya Dapet Kita ganti Groza X semuanya Kita ke bawah ya sambil beli chip 1 Habis itu langsung kita fokus ke gameplaynya Jadi skill karakter ini tuh kalo misal dipakein shotgun tuh Eh ada orang dong Gue gak bisa ke depan ya Ada orang baru turun cakep Ketauan ya gue Mana tuh Duh damagenya stabil banget Groza Tadi ada yang baru turun di rumah L Cuma gue gak tau Oh itu Ya elah Apaan Depan loh dia Oh gak dia tau deh Ke kanan dia Ke kiri sekarang Wah kaku banget cuy Sumpah Ya bang kalah lah Dapet 1 N dulu Ada yang dateng dari sini Ntar panik 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 Kuruh gue sih Kuruh gue sih sampat Ya Allah habis dong Gila cuy Caranya berapa itu Wah sumpah Kuat amat nih bocah Ntar gue tarik dulu ya Ntar gue tarik dulu ya Mat kita Kamu bisa tau kan Dia gila banget cuy Rat of Fire nya Kalo dipakein skill karakter ini Apalagi kalo kan tuh Dapet shotgun stocknya Wah udah gak ada op Ada yang baru turun Lu ngapain turun disini Mati lagi lah bang Aman ya Kita beli ini Habis itu beli ini Ini Kita tank tankin dulu Habis itu kita fokus Cari musuhnya ya Pokoknya nanti di akhir game Gue bakalan tunjukin Perbedaannya Kalau pake skill karakter ini Sama enggak ya Cuma nanti aja Kita fokus ke gameplay Eh Kok malah dari atas Oh itu tuh Yaelah Gak render Wah sumpah Gruja Ini gila banget cuy Demeknya Salah satu gue suka Gruja tuh Dia gak perlu Hechot ya Hechot sih penting Cuma dia tuh Armor Penetrasenya Udah tinggi ya Jadi kalo misalkan Gak dapet hechot Demeknya udah stabil banget Udah kita kasih yang atas Dia soalnya tadi Nembakin yang atas cuy Nah itu ada kepal Ntar sabar Manis Gue kok gak keluar Toxicnya ya Tumben ya Oh ini ya Gue bakalan Nunjukin ke kalian Ini nih Shotgun 3 nya Kita jauh Biar keliatan Jarak segi tuh Stabil banget Retrofire nya Kenceng banget Coy Gimana gak OP coba Tapi ya Saran gue sih Jangan dikasih tau Ke yang lain ya Kalian tau Cukup diem Temen kalian tanya Ya tunjuk Iya ampun Ya Allah panik Sumpah Demi apa Ampun bang Kayaknya kita butuh Gameplay yang kedua Gak sih Gue gak Gak bisa Suntikkan Bercuma Suntikkan Bakal Dikel sama orang Gak usah ya Kita cukup Gameplay pertama Kita fokus Ke pembuktiannya Kalau skill karakter ini Itu OP Udah kita fokus Ke ini aja Nah jadi kita Langsung aja Lanjut ke pembahasannya Sebenernya skill Karakter Luna Itu rilisnya udah sekitaran 2 bulan yang lalu Dan dia itu punya 2 skill karakter cuy Jadi untuk yang pertama Dia itu bisa meningkatkan rate of fire Sebesar 8% Jadi kalau misalkan Kita itu menggunakan Jata shotgun SMG AR Itu bisa meningkatkan rate of firenya ya Sebesar 8% Dan untuk skill karakter yang kedua Kalau kita itu udah mencapai Stack rate of firenya Itu bisa meningkatkan 15% Movement speed Atau kecepatan bergerak ya Ini gue bakalan jelasin Skill karakter ini tuh detailnya Cuma yang paling penting Dia itu bisa meningkatkan rate of fire ya Jadi kalau misalkan Kalian tuh lihat Disini ada api merah kan Jadi kalau misalkan Kalian tuh nembak musuhnya Bukan berarti Api merahnya itu gak nyala Dia itu gak aktif ya Tetep aktif terus-terusan Tapi itu adalah Selang waktu yang kalian bisa gunakan Untuk ngaktifin Api hijau Atau kecepatan bergerak Sebesar 15% Jadi kalau dia itu Udah ngeriset ke merah Seperti ini Dia itu gak bahkan Dapat kecepatan bergerak ya Jadi kita harus nembak Terus-terusan ke musuhnya Sampai Api hijau yang mengindikasikan Movement speednya itu aktif Jadi kalau misalkan Kalian tuh nembak Dia udah balik ke api merah Itu tandanya gak bisa aktif ya Dan saran gue Yang perlu kalian perhatiin Kalau misalkan Kalian tuh user shotgun Kalian fokus ke rate of firenya ya Soalnya untuk menggunakan Shotgun untuk Ngeaktifin skill karakter khusus Yang bisa nambahin Movement speed itu Agak-agak susah cuy Kayaknya hampir mustahil deh Ini gue ada sedikit sampel Untuk rate of firenya Pembina senjata shotgun 6 Sama mark 7 ya Ini berasa banget Rate of firenya agak-agak beda kan Yang kiri itu gak pake Dan yang kanan itu Pake skill karakter dari Luna ini Jadi yang perlu kalian perhatiin Kalau misalkan Kalian tuh menggunakan shotgun Itu emang susah banget Untuk mengaktifkan Skill karakter khususnya Tapi kalau Kalian tuh Pengen coba Skill karakter ini itu Biar aktif Bisa menggunakan Senjata SMG Atau senjata AR Dan ketika belum ngereset itu Harus cepet-cepetan Nembak kemusinya Terus-terusan cuy Jadi emang Untung aktifinnya Agak-agak susah ya Cuma menurut gue Peribadi Rate of firenya ini tuh Sangat membantu banget cuy Dan untuk kalian tuh Yang tanya Bang enaknya skill karakter ini Dikombinasin sama apa Di next content Gue bakalan bikin kontennya ya Dan di next content juga Bahkan ada kombinasi Skill karakter yang Paling bagus di 2023 ini Dan gue sangat Merekomendasikan kalian Kalau misalkan Pake skill karakter Luna ini Senjata kalian Usahakan udah Nambah rate of fire ya Ini kan gue pake SG-6 nya kan Di weapon royal Kan dia itu Nambah rate of fire 2 Sebenernya gue ada Inkubator yang utama Dia kan juga nambah rate of fire kan Cuma pelurnya ada 5 Makanya gue skip Sebenernya gue juga ada Yang evo Dia kan juga nambah rate of fire kan Cuma untuk startnya sendiri Dia itu ngurangnya Di bagian reload speed Padahal shotgun ini kan Penting banget Yang namanya reload speed kan Makanya gue paling aman Pake yang weapon royal ini Ini lumayan aman Untuk dipake ya Soalnya pengurangannya itu Nggak terlalu berpengaruh Jadi untuk konten kali ini Mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum Subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa Untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video Menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan Notifikasi dari channel Lipmo Game ini Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax